Luarnya manis, dalamnya kosong. Yang nonton teriak donat, gue bilang salah. PSI, bukti bahwa ini partai yang gak ada isinya adalah capresnya Giring. Bener ya? Partai Solidaritas Indonesia merengke ingin bergabung dengan koalisi besar yang direstui Presiden Jokowi untuk menyongsong Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan saat koalisi besar itu sendiri belum terbentuk. PSI melihat ada satu yang merekatkan semuanya, yaitu semuanya sama-sama ingin memastikan program Jokowi berkelanjutan. Itu menjadi dasar keputusan PSI mendukung atau masuk dalam koalisi besar mendukung Jokowi. Koalisi besar yang dimaksud adalah wacana penggabungan koalisi Indonesia bersatu dan koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas lima partai, yaitu partai Gulkarn, PAN, P3, Gerindra, dan PKB. Rencana pembentukan koalisi besar itu dibicarakan oleh lima ketua umum partai tersebut bersama Jokowi di kantor di PP PAN. Jokowi menyebut kelima partai itu cocok untuk bergabung. Hanya saja ia tidak menyinggung calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Kres menjelaskan, PSI ingin bergabung karena meyakini ketika koalisi besar itu memenangkan Pilpres 2024, maka pemerintah yang berkuasa bakal melanjutkan program Jokowi. PSI tidak mau presiden selanjutnya menghentikan program yang sudah dirintis Jokowi. Kres memahami bahwa koalisi besar itu belum resmi terbentuk. Kendati begitu, pihaknya tetap ingin bergabung karena sudah meyakini bahwa koalisi besar itu merupakan tindak besar koalisi pendukung Jokowi. PSI sudah menjalin komunikasi informal dengan pihak-pihak koalisi besar itu untuk menyampaikan niat bergabung. Sebagai tahap pertama, pimpinan PSI direncanakan bertemu ketua umum Partai Gulkart, Erlangga Hatarto pada pekan depan. Untuk diketahui, usai mengusung Ganjar Pranowo dan juga Yeni Wahid, PSI seakan-akan limbung. Pasalnya, ia tidak mempunyai kekuatan untuk membangun koalisi dengan partai-partai besar. Pasalnya, PSI tidak mumpuni di parlemen. Luarnya manis, dalemnya kosong. PSI. Jangan sedih, gue juga pilih mereka, guys. Kemarin waktu pilek, gue nyoblo Spartai. Gue pilih PSI karena gue pikir mereka adalah harapan anak muda bangsa. Ternyata kosong. Capresnya kiri. Gue tahu mimpi adalah kunci. Tapi gak gitu-gitu banget, dong. Komika Panji Pragiwaksono secara tegas mendukung Anies Baswidan menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Hal itu, karena Gubernur DKI Jakarta adalah tokoh yang berprestasi. Kenapa saya memilih Anies Baswidan? Alasannya sebenarnya, emang kita gak bosan ngeliat calon presiden yang orangnya juga kita tahu kita gak akan pilih. Emang, kita gak pengen ya punya calon presiden yang prestasinya bisa membanggakan. Kalau misalnya orang nanya, dia pernah ngapain terus kita bisa ngomong dengan begitu yakin apa-apa saja prestasinya. Dan menurutnya, jika nantinya mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut menjadi orang nomor satu di Indonesia, akan membanggakan karena menjadi pilihan yang tepat. Ia percaya orangnya adalah Anies Baswidan. Dan ia yakin kalau misalnya melihat video Anies, terus ia berbicara, pasti ada sesuatu yang membuat dirinya bilang, ini presiden saya. Sebelumnya, Praki Waksono juga menjadi salah satu orang yang memilih Anies Baswidan di Bilkada 2017 silam, saat berpasangan dengan Sandiaga Uno. Saat itu ia menganggap bahwa kompetisi dan pengalaman Anies lebih teruji. Ia menilai Anies Baswidan sudah berhasil saat memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ia juga sempat bersih tegang dengan kiringkan Nesa. Ia menganggap bahwa PSI seperti donat, bulat tapi tengahnya kosong. Dalam salah satu materinya, ia mengaku tertipu dengan kemasan dari Partai Solidaritas Indonesia. Awalnya, Panji Praki Waksono membahas kalau mayoritas masyarakat kerap berkesimpulan utuh atas informasi yang cuma sepotong, padahal ini sangatlah berbahaya. Selanjutnya, Panji pun mengatakan jika hal-hal yang terlihat familiar belum tentu sesuai dengan yang disangkakan. Luarnya manis, setengahnya kosong. Para penonton pun terlihat memikirkan jawaban tersebut. Di antara mereka lantas menjawab bahwa itu adalah donat. Sontak, Panji menggelengkan kepalanya, mengisaratkan kalau jawaban itu salah. PSI jawab Panji disambut surakan dan tepuk tangan para penonton. Jangan sedih, gue juga milih mereka guys. Kemarin waktu pilih gue nyoblos Partai, gue pilih PSI, karena gue pikir mereka harapan anak muda bangsa, ternyata kosong. Capresnya giring, gue tahu mimpi adalah kunci, tapi tidak gitu-gitu banget dong. Tandas Panji mengocok perut penonton. Luarnya manis, dalamnya kosong. PSI. Jangan sedih, gue juga pilih mereka guys. Kemarin waktu pilih, gue nyoblos Partai, gue pilih PSI, karena gue pikir mereka adalah harapan anak muda bangsa, ternyata kosong. Capresnya giring. Gue tahu mimpi adalah kunci, tapi gak gitu-gitu banget dong. Susah kan. Uang 1 triliun rupiah, ya keluarkan padahal rakyat terlantar, tidak bisa masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan, karena kehilangan pekerjaan. Di tengah semua penderitaan, rakyat Anies mengatakan, menyerah, tidak bisa mengatasi situasi. Dia mengaku, tidak ada dana, untuk mengatasi COVID, dan minta pemerintah pusat, mengambil alih penanganan COVID rakyat. Jakarta. Tetapi Anies, di hadapan media, selalu menampakkan diri, peduli dengan penderitaan rakyat, karena padahal. Pengamat politik, Rogi Gerung, turut menyoroti kritikan, yang disampaikan, PLT Ketua Umum, PSI Giringganesa, kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Gubernur Anies Baswedan, bukanlah sebuah contoh, orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama, dalam menilai kegagalan Anies Baswedan, adalah melihat bagaimana, cara Gubernur DKI Jakarta, membelanjakan, uang rakyat selama rakyat. APBD Jakarta, yang begitu besar, dia belanjakan, untuk kepentingan ego pribadinya, untuk maju, sebagai Presiden 2024. Dia mengabaikan, tekanan rakyat, yang meminta dia, membatalkan, rencana balapan, mobil Formula E. Dan mengeluarkan, 1 triliun, 1 triliun uang rakyat, untuk acara tidak berguna itu. Uang muka, dan jaminan bank, bagi penyelenggaraan, balap mobil Formula E, dibayar Anies, pada saat pemerintah, secara resmi, mengumumkan negara, dalam keadaan darurat, karena pandemi COVID-19. Uang rakyat, sebanyak itu, dihabiskan, oleh Anies, Pak Sundari, di tengah, penderitaan rakyat, yang sakit, meninggal, hidupnya susah, karena, uang, 1 triliun rupiah, yang keluarkan, padahal rakyat terlantar, tidak bisa masuk, rumah sakit yang penuh, rakyat, rakyat kesulitan makan, karena kehilangan pekerjaan, di tengah semua, penderitaan rakyat, Anies mengatakan, menyerah, tidak bisa mengatasi situasi, dia mengaku, tidak ada dana, untuk mengatasi COVID, dan minta, pemerintah pusat, mengambil alih, penanganan COVID rakyat, Jakarta, tetapi Anies, di hadapan media, selalu menampakkan, diri peduli, dengan penderitaan rakyat, karena pandu, tapi apakah dia, pura-pura peduli, adalah kebohongan, Anies Baswedani, dengan pandu, dan penderitaan orang, rekam jejak pembohong, ini harus kita ingat, sebagai bahan pertimbangan, saat pemilihan, nanti, jangan sampai Indonesia, jatuh ke tangan pembohong, menurut Rogi, kritik Giring itu, mungkin sebagai upaya, menjegal Anies Baswedan, agar tidak bisa maju, di 2024, tetapi, itu tidak akan banyak berpengaruh, kepada Anies Baswedan, Giring berusaha, mengupayakan, supaya Anies Baswedan, tidak bisa tampil, dalam persaingan politik nanti, tetapi, problemnya siapa, kalau tidak memilih Anies Baswedan, terus siapa lagi, kecuali PSI, punya penantang di situ, maka, bisa berbicara begitu, tetapi yang menarik, itu serangan dari PSI, ini PSI ini, kelihatannya memang, kalau ini kan, tadi ada musuh buyutan, ini juga musuh buyutan, dengan Anies, jadi, apapun yang dilihatkan oleh Anies, pasti salah saja di mata, dari PSI, yang menarik, itu, ya, pasti, diupayakan, terus biar Anies, tidak tampil, dalam persaingan politik nanti, tapi problemnya, siapa, kalau tidak ada yang memilih Anies, terus memilih siapa, kecuali PSI, punya penantang di situ, maka, boleh, bicara begitu. Saat ini memang, elektabilitas Anies Baswedan, merupakan salah satu yang tertinggi, di antara sejumlah tokoh, seperti, Minhan Prabowo Subianto, Gubernur Jatengganjar Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, dan tokoh lainnya, PSI sendiri, hanya bisa berkampanye, jangan pilih Anies, tanpa bisa menghadirkan tokoh alternatif, itu artinya, PSI tidak punya inisiatif lain, bagaimana bisa, partai yang katanya anak muda, tapi hanya bisa merusak nama calon. Bahkan, faktanya elektabilitas Anies, di atas itu semuanya, hal itu yang membuat PSI cemburu. Lain halnya, jika PSI bilang, jangan pilih Anies Baswedan, karena kita punya calon, kiring sendiri, tidak bisa menunjukkan calon, karena dia pasti nebeng aja, di ujungnya nanti, seperti sekarang nebeng Jokowi. Elektabilitas Anies itu di atas, mau ngapain PSI itu, cemburu ya cemburu aja, lain kalau PSI bilang, jangan pilih Anies, karena kita punya calon, dia sendiri nggak bisa tunjukkan calon, karena dia pasti nebeng aja kan, di ujung nanti. Bisa juga nanti di ujungnya, akhirnya dia nebeng ke Anies. Roki memahami, saat ini PSI, tengah membutuhkan panggung, untuk lebih dapat dikenal oleh masyarakat, apalagi saat ini ada stigma, bahwa PSI adalah partai lokal Jakarta. Maka PSI mencoba memunculkan isu yang kontroversial, sehingga bisa dikenal masyarakat. Memang, PSI butuh panggung, jemput hal yang kontroversi, tetapi telah terlihat, bahwa memang ada upaya, untuk menjaga Anies Baswedan. Anies bakal dijegal, sampai skornya tinggal 1%. Tokoh-tokoh lain, juga akan mengalami penurunan elektabilitas, apabila mendapatkan serangan, dari lawan politiknya. Ganjar, pasti juga kalau diserang, akan jatuh elektabilitasnya, bahkan mungkin di bawah Anies. Begitu juga dengan puan, jadi gak ada gunanya sebenarnya PSI. Roki juga menyebut, PSI partai yang tidak memiliki kekuatan, dalam politik nasional. Partai PSI, tidak ada poin, sebetulnya di dalam politik nasional, jadi non-faktor, bisa diabeikan sebetulnya, kalau dalam matematika, dia 0,0 sekian. Jadi, seperti angin lalu. Ya, kita tahu, PSI butuh panggungnya, menyebut hal yang kontroversif. Tetapi, terlihat bahwa, memang ada upaya, untuk menjaga Anies. Anies dijegal, sampai skornya tinggal 1%, misalnya, itu juga gak ada soal. Karena yang lain juga, di bawah itu nanti, kalau diserangkan. Ganjar, pasti juga, kalau diserang, langsung jatuh elektabilitasnya. Dan bahkan di bawah Anies, demikian juga Puan. Jadi, gak ada gunanya sebetulnya, PSI. Tapi sebagai faktor, dia gak berguna. Karena itu partai, pesacetan juga. Partai, yang gak ada poin, sebetulnya, dalam politik nasional. Jadi, non-faktor lah, ini sebenarnya ya. Iya, bisa diabaikan. Kalau dalam, dalam matematika, dia 0,00 sekian, itu ya, bisa diabaikan. Anies. Oke. Jadi, nanti diganggu-ganggu dari, dari panggung aja. Tapi, Anies sudah bawa bendera, melilingi lapangan, jadi percuma juga. Lain kalau, Anies tuh, elektabilitasnya di bawah itu, ini, justru akan menaikkan, elektabilitas Anies. Karena, ngapain sih ya, anak kecil ganggu-ganggu, orang dewasa tuh. Sebelumnya, PLT Ketua Umum DPP PSI, Giringganesa, menyebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai pembohong. Anies hanya pura-pura peduli, kepada rakyat. Maka dari itu, ia tidak ingin Anies, memimpin Indonesia, pada tahun 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.